Kemarin bulan Januari, jadi disini saya akan sampaikan tiga jualan tertinggi. Jadi yang terlaris itu apa? Tiga terlaris yang terjual di Persimeni Minimoto ya disini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Awal bulan bagi para pejuang rupiah semuanya. Jadi dalam video kali ini, di awal bulan Februari 2021, tanggal 1 Februari, kita akan lihat seperti apa bulan kemarin itu, bulan kemarin, bulan Januari. Jadi disini saya akan sampaikan tiga jualan tertinggi. Jadi yang terlaris itu apa? Tiga terlaris yang terjual di Persimeni Minimoto ya disini. Oke kita lihat langsung. Sebelum kita simak penjualan terlaris di bulan Januari 2021, tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu channel Youtube Minimini Moto ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi update dari Minimini Moto. Pertama, pilihan customer jatuh kepada RXF125 Freeride. Persimeni Minimoto penjualan terlaris di bulan Januari 2021 jatuh pada RXF125 Freeride. Jadi ini paling tinggi peminatnya dibanding dengan unit-unit yang lainnya ya. Sudah jelas RXF125 Freeride ini untuk bulan Februari, karena masuk pada tingkat terlaris di bulan Januari, kita tawarkan untuk bulan Februari ini, kita tawarkan di angka 15 juta. 15 juta itu belum termasuk ongkos kirim dan kalau misalkan diambil ke toko itu boleh langsung ke toko ya. Seperti itu. Ini versi terlaris dari Mini Minimoto untuk yang pertama, terlaris pertama ya. Tipe terlaris kedua jatuh pada Mini Trial SK110 Pro. Nah ini terlaris kedua. Terlaris kedua jatuh pada SK110 Pro. SK110 Pro ini menggunakan wheelsetnya 12-14, transmisi manual, semi-manual, non-koppling tangan ya. Suspensi depan upset down, suspensi belakang monoshock, dan ini tidak pakai kopling tangan ya. Dan ini tipe SK110 Pro. Terlaris versi Mini Minimoto di bulan Januari 2021. Nah karena menjadi kategori terlaris, kita untuk bulan Februari ini kita tawarkan spesial promonya di angka 9 jutaan. Oke, jadi silahkan langsung yang berminat hubungi di kontak person ada di deskripsi ya. Ini jatuh pada SK110 Pro untuk terlaris kedua. Untuk tipe terlaris ketiga jatuh pada ATP ya, ATP series. Yaitu ATP 200 Commander dan ATP 125 Commander. Sama-sama dari Apollo ya. Sama-sama dari Apollo. Ini ATP 200 Commander ini, ringnya ring 10, mesinnya, mesin 4 takmetik, ya. Pakai speedometer. Nah ini menjadi urutan ketiga terlaris, ya. ATP 200 Commander dan juga ATP 125 Commander. Ini bannya menggunakan ban ring 8, ya. Nah ini menjadi ATP terlaris, ya. Jadi kategori terlaris versi mini-mini moto urutan ketiga. Oke, itu tadi jadi unit-unit terlaris di bulan Januari 2021, ya. Jatuh pada yang pertama pada RXF 125 Priwayut dari Apollo Motor. Yang keduanya jatuh kepada SK110 Pro, ya. Dan yang ketiganya jatuh pada ATP 125 Commander dan ATP 200 Commander. Seperti itu. Itu versi mini-mini moto. Nggak tahu versi teman-teman yang lain, itu versi di saya. Oke, jika ada yang berminat langsung aja. Karena menjadi top 3 di bulan Januari, jadi kita harganya kasih spesial untuk di bulan Februari, ya. Untuk RXF 125 Priwayut, kita kasih 15 juta. Untuk SK110, kita kasih harganya di angka 9 juta. Dan untuk ATP 125 Commander, kita kasih di angka 13 juta. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube mini-mini moto. Tadi itu adalah top 3 penjualan terlaris versi mini-mini moto. Oke, saksikan selanjutnya di video-video selanjutnya. Nyalakan loncengnya. Jangan lupa subscribe, ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!